Intro Bukan hanya McKinney, Juventus juga kehilangan Alessandro dan Kayo Church Aleksandro ditarik keluar pada jeda turun minum ketika Juve menghadapi Villarreal, jelek pertama babak 16 besar Liga Champion, Rabu 23 Februari dini hari waktu Indonesia Barat Dengan beruji mengambil alih tempatnya, Aleksandro mengalami trauma tumpul pada pertanian kontra Villarreal Menjaini pemeriksaan radiologi DJ Medikal pada siang ini yang mengungkap adanya luka tingkat rendah pada otot solius kaki kirinya Kondisinya akan dievaluasi ulang selama 10 hari ke depan Demikian pernyataan resmi dari klub Sedangkan Kayo Church bermain dalam pertandingan serisi pada Rabu malam waktu Indonesia Barat Untuk tim Juve U23 Aswan Lamberto Zauli yang menghadapi Propatia Dia menilakan lapangan dengan tangisan dikarenakan lutut kaki kanannya terluka dan itu nampak seperti cedera yang serius Ini tentu menjadi kabar buruk bagi si Nyonya Tua Dikarenakan sebelumnya ruangan perawatan Juve sudah diramekan oleh Weston McKinney, Paudibala, dan Daniel Rugani Yang mengalami cedera dalam 4 hari terakhir McKinney dipastikan bakal menepi setidaknya selama 2 bulan ke depan Setelah mengalami cedera tulang Meta Tersal pada pertandingan kontra Villa Real Sedangkan Deba dan Rugani mengalami cedera yang lebih ringan dengan menepi 10 hari Selain itu, Alekty juga sedang dipusingkan oleh cedera Giorgio Celini, Federico Bernardesi, dan Federico Ceisa Milos Krasik, netfet baru yang sempat bersinah di Juve hingga membela klub Egy Maulana Fikri Wingers Asia Serbia ini digadang-gadang sebagai penurut netfet di Turin Tapi karinya di Italia tak semulus dengan perkiraannya Saat itu musim panas 2010, Juventus sedang berjuang untuk membawa skut dan sistem yang lebih baik Setelah Kasus Kaliopoli 4 tahun sebelumnya Yang berujung pada kemerosotan di segala sisi klub Manager Juve kala itu Luigi Del Neri Yang direkrut pada Mei 2010 Diberi tugas berat untuk mengembalikan kehormatan si nyatua di seri A Sejatinya, Juve mengincas rekan bosnya Eden Seco Yang kali itu membintang Buda Seriga bersama Wolfsburg Tetapi apa daya, pesaing mereka adalah kepukai raya baru Manchester City Pilihan akhirnya jatuh kepada sosok wingers Asia Serbia Yang bernama Milos Krasik Yang menarik minat banyak klub Eropa Setelah bersinar bersama CSK Moskow Ia diboyon dengan harga 15 euro dari Keprusia tersebut Yang dinilai oleh banyak orang Sebagai harga yang sangat rendah untuk pemain potensial seperti dirinya Pemain yang bisa beroperasi di lini tengah itu pun Kemudian diculuki The Next Pavel Netved Setelah gaya rambut dan gesturnya Tidak mirip dengan legendar Republik Cekut tersebut Ada yang unik dari karirnya di Juventus Tiga pekang setelah ia mencatkan hit-trick melawan Kak Kliari pada September 2010 Ia mendapatkan larangan dua pertandingan Tiga neger melakukan divin saat Bianconeri bertandang ke bolonya Dan Vicenzo gagal meneksekusi penalti pada waktu itu Di bawah asal Del Neri Vingnya tersebut memang gemilang lewat 9 gol dan 9 asis Dalam 41 penampilan Tetapi di musim berikutnya ia hanya menjadi pengangat bangku cadangan di Juventus Di pecatnya Del Neri Dika neger hanya mampu membawa siniatua finish di urutan ketujuh Dan ditunjuknya Anteno Conte sebagai A&T Juve selanjutnya Menjadi faktor utama krasik terpinggirkan di Turit Tetapi sebelum itu Kaya akhir kepemimpinan Del Neri Krasik beruang kali melakukan kesalahan Milos Milos Begitulah yang didengar oleh penonton di stadion Ketika Del Neri terus menerus mengingatkan Sunwingers Untuk membantu pertahanan Fans pun akhirnya ikut geram Dengan penampilan mantan pemain internasional Serbia tersebut Krasik memang mengangkat trofi juara seri A Di musim 2011-2012 Tetapi ia hanya bersatu sebagai camat Atau cadangan mati Ia hanya bermain dalam 9 laga di berbagai acang Dan mencetak 1 gol di liga Skema 4-4-2 atau 4-2-4 Conte Yang tak hanya fokus untuk menyerang Tapi juga memperkongkong pertahanan Membuat krasik tidak terpakai Apalagi pesaingnya di posisi sayap kala itu Lebih seder untuk membantu pertahanan Krasik pun semakin berada dalam mimpi buruknya Setelah Conte berlari ke skema 3-5-2 Tentera Masbur Sempat ingin menyelamatkan karinya Dan mengajukan tawaran pinjaman Untuk paru kedua musim 2011-2012 Namun krasik menolaknya Cebulan Akademi Volvadina itu Akhirnya dijual murah 7 juta euro Ke Wienerbach pada akhir musim itu Tetapi tetap saja Krasik hanya bisa menjadi bayang-bayang dirinya dulu Mencatkan 27 penampilan di semua kompetisi Dan hanya mencetak 1 gol Membuatnya dipinjaman ke kepranisi Di mana ia juga gagal bangkit Karena semakin entah Setelah dirinya tidak bermain selama musim 2014-2015 Dan dilepas ke Lesia secara gratis pada musim panas 2015 Krasik bermain selama 3 tahun di Polandia Namun ia bukanlah pemain yang sama yang mengucang Eropa Bersama CSK Moskow Dirinya mengemas 7 gol dan 15 asis Dalam 88 penampilan di berbagai acang Tetapi tak mampu mempersembahkan satu gelar pun untuk Lesia Ia sempat bermain bersama bintang tim nasional Indonesia Yanni Egi Maulana Fikri Yang dikontrak Lesia pada musim panas 2018 Bahkan di debut Egi bersama tim kedua Lesia Pemain yang saat ini merumpun bersama Xenia itu Tapi sebagai status sebelum digantikan oleh Krasik di babak kedua Krasik pun akhirnya gantung sepatu pada Desember 2018 Dan mengakhiri karinya sebagai The Next Papa Leavitt yang gagal Jadi bintang kemenangan Tottenham Kulusevki sindir Allegri Kejadian Kulusevki tampil gembilang saat Tottenham Hotspur mempercundangi Manchester City Di keandangnya dalam lanjutan Premier League 2021-2022 Yang memanfaatkan momen ini untuk menyindir Mas Milano Allegri Tottenham mengalahkan City dengan skor 3-2 di Eitan Stadium Pada hari Minggu Dinihari Kulusevki memberikan kontribusi lewat satu gol dan satu asihnya Peran Kulusevki semakin krusial karena golnya membuka kemenangan Tottenham Momen itu juga membuka Tottenham lebih percaya diri Sementara asisnya juga tak kalah krusial Umpan silang Kulusevki yang akhirnya disundur Harry Kane Merupakan gol kemenangan Tottenham di penghujung laga Kulusevki seolah memberi bukti Kualitasnya layak bersaing di Premier League Ia tentu ingin membuktikan Juventus salah membuangnya Kulusevki meluapkan keluh kesahnya usai tampil gemilang kontra City Ia secara tersidat menyindir sosok Allegri yang membuatnya pergi dari Juventus Saya sangat menderita selama beberapa bulan terakhir saya tidak merasa seperti diri saya sendiri Kata Kulusevki Kulusevki memang harus menerima kenyataan terlempar dari sekuat utama Juventus Sejak Allegri datang Dari 20 laga baru pertama musim ini Ia hanya 5 kali tampil sebagai starter Banyak pihak menilai Kulusevki tak cocok dengan filosofi permainan yang diterapkan Allegri Padahal ia sempat dianggap sebagai aset jangka panjang Juventus karena baru berusia 21 tahun Saya harus tetap tenang dan bermain tanpa terlalu banyak pikiran di kepala saya Kami mencetak gol lebih awal Dan tidak perlu berpikir lagi hanya bermain saja tambahnya Conte hanya ingin menang dan jika tidak menang dia tidak bahagia Kami bekerja sangat keras dan itulah yang kami butuhkan tidak ada rahasia lain Dari pernyataan tersebut Kulusevki seperti ingin mengatakan bahwa taktik yang digunakan Allegri terlalu rumit Sementara ia lebih mudah mencerna apa yang diinginkan Conte Hal ini menjadi pertanda Kulusevki mulai nyaman di Tottenham bukan tidak mungkin Ia mengubur impiannya untuk kembali ke Juventus Selanjutnya Menurah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!